Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Uswatun Hasanah NIMI 2019-23-16 saya dari Prodi ES7 dari kelompok 3 mata kuliah ekonomi pembangunan baik saya akan menjelaskan sedikit dari materi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yaitu tentang teori dependensia baik teori ini menjelaskan ketertinggalan ekonomi yang dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang pada dasarnya teori ketergantungan ini bersandar pada asumsi dengan membagi perekonomian dunia ke dalam dua kelompok yaitu perekonomian negara-negara maju dan perekonomian negara-negara sedang berkembang selanjutnya pola hubungan yang terjadi antara negara maju dan negara miskin yang dikemukakan oleh Andre GF yaitu negara maju yang dikenal dengan metropolis akan mengalami perkembangan yang sangat pesat sedangkan negara miskin atau satelit tetap mengalami keterbelakangan yang akan terus berlangsung yang kedua negara miskin harus melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara maju sebagai syarat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sewajarnya dan memiliki kemandirian dalam sektor industri yang ketiga sistem kapitalis internasional yang berkembang pada masa lampau dan menganut sistem poedal yang dipraktekan oleh negara-negara maju menyisakan situasi ketertinggalan bagi negara-negara miskin yang pada kenyataannya merupakan penghasil bahan mentah yang menjadi incaran kaum kapitalis pada masa lalu selanjutnya dari Dos Santos dalam Kuncoro mengklasifikan ketergantungan ke dalam tiga jenis yaitu ketergantungan kolonial ketergantungan industri keuangan ketergantungan teknologi industri baik yang pertama ketergantungan kolonial atau biasa disebut kolonial dependence yaitu ketergantungan dalam bentuk perdagangan luar negeri zaman penjajahan yang bersifat monopoli yang diikuti dengan monopoli sumber daya lainnya oleh penjajah yang kedua ketergantungan industri keuangan atau disebut industrial financial dependence yaitu ketergantungan dengan dominasi modal besar di negara-negara penjajah melalui investasi produksi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negara penjajah yang terakhir ketergantungan teknologi industri atau disebut technological industrial dependence yaitu ketergantungan yang terjadi setelah perang dunia kedua sebagai akibat operasi operasi perusahaan-perusahaan multinasional berinvestasi di negara-negara sedang berkembang baik sekian presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati